Bagaimana pesawat bisa terbang? Cita-citaku, kalau aku besar aku ingin jadi supir truk. Aku bisa pergi keluar kota sesuka hatiku. Demikianlah cita-citaku, Bu. Sudah selesai. Karanganmu bagus sekali, Miri. Silahkan duduk. Kita merico yang maju. Cita-citaku tidak tanggung-tanggung. Aku ingin jadi direktur. Aku tidak mau jadi supir. Juga tidak mau jadi tukang baso. Hei kamu, jangan ngerti bapakku ya. Sudahlah, Pak Imin. Duduklah. Biarkan merico menyelesaikan karangannya ya. Aku ingin punya rumah lima. Dan perusahaan ada dua. Lalu punya mobil sepuluh. Dan si Miri akan kuterima jadi supirku. Aku kan ingin jadi supir truk. Bukan supir pribadi, tau. Sudah, sudah. Merico, lanjutkan. Selesai, Bu. Orang mati. Nah, sekarang tumbar yang maju. Cita-citaku bila besar nanti ingin menjadi presiden. Si Tumar mau jadi presiden. Biar. Kita bolehkan bercita-cita tinggi. Yang benar saja, Bu. Masa si Tumar mau jadi presiden? Kamu saja mau jadi direktur. Lanjutkan, Tumar. Baik, Bu. Cita-citaku ingin menjadi menteri. Cita-citaku ingin menjadi komlomerat. Kenapa cita-citamu banyak sekali, Tumar? Cita-citaku ingin menjadi dokter. Cita-citaku ingin menjadi insinyur. Sudah, Tumar. Jangan serakah dong. Masa cita-citamu banyak sekali. Baiklah, Tumar. Sekarang kamu boleh duduk ya. Kunir, ayo maju. Orang bijak bilang, Gapailah cita-citamu setinggi langit. Dan cita-citaku memang berada di langit. Karena aku ingin jadi pilot, Bu. Sebentar ya, Kunir. Ibu mau ke belakang dulu. Kamu lanjutkan saja. Kunir, pilot itu apa? Aku baru dengar. Kata si Kunir, pilot itu yang ada di langit. Pilot itu adalah sopir pesawat. Mengerti kan? Kok pesawat bisa terbang sih? Tentu saja, namanya juga pesawat terbang. Pada dasarnya pesawat bisa terbang karena ada tenaga pendorong atau sesuatu kekuatan yang mengangkat pesawat ke atas. Nah, balon udara menggunakan udara panas sebagai tenaga pengangkat. Sebab udara panas lebih ringan daripada udara sekitarnya. Balon udara sulit dikendalikan dan sangat tergantung pada arah angin. Pesawat berbentuk cerutu menggunakan udara hidrogen. Dapat dikendalikan oleh baling-baling yang ada pada tubuh pesawat. Era pesawat ini berakhir pada saat pesawat Hidenberg terbakar pada tahun 1937. Dengan memakan korban yang cukup banyak. Pesawat lainnya menggunakan baling-baling untuk dapat terbang yaitu helikopter. Selain itu, pesawat bersayapun menggunakan baling-baling sebagai tenaga pendorongnya. Kita dapat melakukan percobaan dengan baling-baling kecil. Diputar dengan telapak tangan hingga terbang ke udara. Baling-baling berputar naik tinggi ke udara. Saat putaran baling-baling melemah, ia akan jatuh kembali ke tanah. Pada pesawat jet, mesin menarik udara dari depan. Udara bercampur bahan bakar mengembang. Keluar lewat belakang pesawat sehingga mendorong pesawat maju. Cara kerja mesin jet sama seperti balon yang dilepas di udara. Udara yang keluar mendorong balon melaju naik ke udara. Kok pesawat pakai saya? Tentu saja pakai. Kenapa yang pesawat terbang? Diam kamu! Pada dasarnya, fungsi saya pada pesawat sama dengan sayap burung. Agar pesawat bisa terbang. Bentuk sayap pada pesawat disebut airfoil. Yaitu datar pada bagian bawah dan lengkung pada bagian atas. Udara yang melalui sayap lebih jauh sehingga bergerak lebih cepat daripada udara bagian bawah. Udara yang bergerak lebih cepat mempunyai tekanan lebih kecil. Sehingga sayap terdorong naik oleh tekanan udara yang lebih besar dari bawah. Teori ini dapat kita coba dengan menggunakan selembar kertas yang ditiup dari bagian depannya. Maka kertas itu akan naik. Percobaan kedua, kertas bentuk meja. Tiuplah bagian bawahnya. Kertas tersebut akan melengkung ke bawah. Nah, begitulah teman-teman. Jadi sayap pesawat memang dirancang khusus. Bu Guru datang. Bagaimana? Semua sudah mendapatkan giliran kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bu Guru, aku punya teka-teki. Kalau kertas ini aku tiup dari depan, kemana kertasnya mengarah? Ya, mengarah ke belakang. Kan tiupnya dari depan. Salah. Kertasnya mengarah ke depan. Mengapa rambut di kepala terus tumbuh panjang?